Halo semua, balik lagi di channel saya di video kali ini saya mau memberikan sedikit tips ala ala saya di video kali ini saya akan melakukan repaint bodi inner caster ini mau kita repaint jadi warna oranye teman teman biar kayak inner ala ala thailand gitu teman teman saya sudah menggunakan inner warna grey disini kan sebelumnya ini original thailand dikarenakan original yang warna oranye itu gak ada buat vario light all entah gak ada apa gimana teman teman saya kurang tahu mungkin kalau ada info yang jual original yang warna oranye untuk vario light all gini bisa komen komen dibawah gitu kan info info teman teman bahan bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama kita pakai plastik primer dari saporo ini teman teman dan kita pakai dasaran warna di 12 primer grey ini teman teman dan warna utama kita pakai kode s24 oranye repsol dan finishingnya kita pakai clear c82 clear dove karena ini kan bodi ini bodi kasar cenderung warna doff gitu flat teman teman nah gimana sih hasil pengecetannya apakah kuat atau gampang lopek nah nanti di akhir video mungkin sedikit kita review ya teman teman ya hasilnya mau gak bagus gitu kayak original bawaan gitu kan kayak bedoh gini nih oke ikutin through videonya jangan lupa dukung channel saya dengan cara like komen dan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng biar gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini teman teman jadi kita langsung aja eksekusi pengecetan lapis pertama menggunakan bahan plastik premier dari satu ultimate teman teman sebelum kita cat si permukaannya kita kucuk dahulu selama 30 detik kita langsung aja proses pengecetannya oke kita langsung lanjut ke bagian body ini langsung protein aja nah kalau sudah keduanya sudah dilapisin PP primer jadi kita tunggu selama 20 menit untuk lapisan selanjutnya teman teman oke ikutin terus videonya nah kali ini kita lapis kedua teman teman nah kali ini kita lapis kedua teman teman oke teman teman jadi kita proses selanjutnya kita menggunakan B12 warna dasar primer grey teman teman ya ngeblur sorry nah ini B12 primer grey oke kita langsung aja lapisin pertama ya ini sebagai warna dasar teman 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 selanjutnya kita lanjut ke body ini bagian dashboard bawah selamat menikmati 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 dengan warna inner orange ini oke sekarang kita deketin kayak detailnya dikit-dikit ini ngomong-ngomong bodinya belum saya lap jadi keliatan cap-cap jarinya barusan dibongkar itu fokus ke warna orange aja oke kurang lebih kayak gitu ya cukup memuaskan sih untuk warnanya semoga warnanya enggak gampang ngelopek gitu ya teman-teman nah kurang lebih segini dulu videonya jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like comment dan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel ini teman-teman see you in the next video bye sub indo by broth3rmax